Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa Amma ba'du Pemirsa sahabat Pulda PTV yang dirahmati Allah SWT Senang sekali kita bisa berjumpa kembali Dalam talkshow pendidikan yang bertemakan Yuk menjadi pendengar yang baik Yang insyaallah akan dibahas oleh guru muda kita Al-Ustadz U'usrifstan di MPD Baik kita sapa beli ya Pemirsa Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz ya Alhamdulillah Ustadz Ustadz gini Ustadz Insyaallah kita akan membahas tentang Yuk menjadi pendengar yang baik Kayaknya menarik sekali Ustadz untuk menjadi pendengar yang baik gitu Ya insyaallah Kita akan mendalami ya Bagaimana supaya kita semua tuh menjadi pendengar yang baik gitu Ya betul Orang mendengarkan kita atau kita mendengarkan orang lain gitu Ustadz ya Ya betul Sahabat Pulda PTV yang berbahagia Mungkin kita simak dulu penjelasan singkat dari Al-Ustadz U'usrifstan di MPD Hafiz Allah SWT Kepada Ustadz Silahkan Sekarang Aduzubillahimineh syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa nauzubillahi min sururi anpusina wa min sayati amalina Mayyahdillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi'a ba'da Qalallahu ta'ala fil quranil karim Auzubillahi minasyaitanirrajim Inna sam'a wal basara Wal pu'ada Kullu ula'ika kana'anhu mas'ula Pemirsa Sahabat Pulda Ptp yang dimuliakan Allah SWT Tema kajian kita hari ini adalah Yuk menjadi pendengar yang baik Topik ini sesungguhnya bukan hal yang baru Tetapi Mencermati perkembangan sekarang Kita kadang-kadang miris Karena Keterampilan mendengar ini Dianggap enteng oleh manusia zaman sekarang Mengapa saya katakan demikian? Karena dianggap mudahnya keterampilan berbahasa ini Sering kali diabaikan Sering kali dianggap mudah Akibatnya luar biasa dahsyat Banyak sekali terjadi Para siswa di sekolah Para santri di pesantren Yang kemampuan mendengarnya itu menjadi rendah Rendahnya bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan mendengar yang baik Tetapi mereka tidak mampu melakukan satu teknik yang tepat ketika mendengarkan Orang cenderung mengapresiasi atau menghargai seseorang itu karena Piawe berbicara Dia menjadi orator Pembicara yang ulung Seperti misalnya Presiden RI kita yang pertama Tetapi orang kurang mengapresiasi Keterampilan berbahasa mendengar Atau istilah lain menyimak Karena kurang diapresiasi Maka cenderung orang mengabaikan keterampilan yang dahsyat ini Oleh karena itu mudah-mudahan Dalam waktu yang singkat ini kita bisa berdialog Sesungguhnya kontribusi atau sumbangan mendengar ini bagi kesuksesan seseorang seperti apa Karena kita menyadari Satu pepatah yang mengatakan Ini sangat klasik sekali Tidak mungkin menjadi pembicara yang baik Kecuali dia menjadi pendengar yang baik Jadi kata kuncinya mendengar dulu Tetapi mungkin karena salah kaprah Atau mungkin juga Salah di dalam mempersepsi keterampilan ini Maka kita menyaksikan Banyak anak-anak kita Baik di sekolah Mungkin juga banyak masyarakat umum Yang keterampilan mendengarkan Atau keterampilan menyimak ini menjadi rendah Dibuktikan dengan apa Banyak terjadi orang yang berbicara di depan Tapi si mustami si pendengarnya juga asyik berbicara Artinya disini dia tidak bisa menempatkan Kapan menjadi pembicara yang baik Dan kapan menjadi pendengar yang baik Itu kira-kira Prolognya Pembukaan pada pertemuan kita Dengan tema You Menjadi pendengar yang baik Syukur Dan Baik Jazakallah khairan 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 Kepada Ustadz Tadi atas prolognya Dan pemirsa sahabat Bolda PTV Kita siapkan Simak Baik-baik Ya pendengar kita Kita siapkan Kemudian Apa namanya Penglihatan kita Kita siapkan Jangan sampai kita melewatkan Satupun poin-poin penting Pada kesempatan kali ini Baik Ustadz Pertanyaan yang pertama Mengapa sih masalah ini Kok penting banget untuk dibahas Seperti Pemirsa ketahui bersama Bahwa manusia ini Dibekali oleh Allah Lengkap sudah Kalau kita melihat Beberapa referensi Literatur yang dibahas Yang mengkaji tentang Keterampilan berbahasa Bahwa manusia ini Memiliki empat keterampilan Berbahasa Yang pertama adalah Menyimak atau mendengar Menyimak atau mendengar ini Satu keterampilan berbahasa Yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu Jelas-jelas termaktub di dalam Al-Quran Sebagaimana tadi firman Yang sudah dibacakan Quran surat Al-Isra Ayat 36 Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yang tadi dibacakan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Inna sam'a wal basara Wal pu'ada Kullu ula'ika kana'anhu Mas'ula Quran surat Al-Isra Ayat 36 Artinya Sesungguhnya pendengaran Penglihatan Dan hati Semuanya itu Akan diminta Akan diminta Pertanggung jawabannya Kalau kita simak Kalau kita Baca dengan teliti Firman Allah Yang termaktub Di dalam Quran surat Al-Isra Ayat 36 Disana dimulai dengan Sesungguhnya pendengaran Ini berarti pendengaran itu Suatu Keterampilan Yang diberikan oleh Allah Kepada semua manusia Semenjak lahir Dan ini harus kita pelihara Dengan baik Oleh karena itu Sangatlah penting Kita mendalami Keterampilan ini Karena sesungguhnya Keterampilan ini Menjadi kunci Bagi Berkembangnya Keterampilan Keterampilan lain Seperti misalnya Berbicara Tidak mungkin Seseorang bisa Bicara Kecuali dia Mendengar Ya Sekali lagi Tidak mungkin Piawe berbicara Kecuali Syarat Syarat yang utamanya Adalah Dia menjadi pendengar Yang baik Oleh karena itu Topik ini Menjadi penting Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Quran Surat Al-Isra Ayat 36 Jelas Mengamanatkan Kepada kita Untuk Memperhatikan Satu Keterampilan Berbahasa Yang sudah diberikan Allah kepada kita Yaitu Mendengar Atau pendengaran Kenapa harus diperhatikan Karena sesungguhnya Pendengaran ini Menjadi kunci Bagi Keberhasilan Dan Bagi Kemanfaatan Fungsi-fungsi Keterampilan yang lain Seperti berbicara Begitu Dan Pak Baik Masya Allah Berarti bukan Peneliti-peneliti aja Yang mengkritisi Masalah pendengaran Betul Sampai-sampai Allah Ta'ala pun Juga Memperhatikan Hambanya Agar menjadi Pendengar yang baik Pendengar yang baik Masya Allah Kemudian Sahabat Pula PTV Kemudian kita beranjak Pertanyaan kedua Apakah Mudah Ustadz Apakah mudah Menjadi pendengar Yang baik Ya Nah ini Persoalan yang Klasik Yang umum Kadang-kadang Karena saking Umumnya Keterampilan Mendengar ini Maka Orang senderung Tidak memperhatikan Karena umum Setiap hari Kita menggunakan Pendengaran Maka kadang-kadang Kita tidak Tergerak Hati kita Untuk Mencoba Mendalami Apakah Misalnya Kita termasuk Pendengar yang baik Ya Umumnya Karena kita menganggap Bahwa Keterampilan itu Sesuatu yang biasa Yang lumrah Dan memang Sesuatu yang lumrah Atau biasa itu Cenderung orang Tidak mau mengkaji Kalau kita melihat Beberapa Literatur Sesungguhnya Menjadi pendengar Yang baik Itu tidak mudah Kenapa Tidak mudah Karena Menjadi Pendengar yang baik Itu Memerlukan Prasarat-prasarat Ya Prasarat-prasarat Itu harus Terpenuhi dulu Sehingga Dengan Prasarat itu Maka Seseorang Menjadi Pendengar yang Baik Ya Misalnya Yang pertama Prasaratnya Adalah Memiliki Kesabaran Di dalam Mendengarkan Nah ini Ini yang pertama Yang harus Ditanamkan Karena Tidak semua orang Memiliki Kesabaran Di dalam Mendengar Ucapan Atau Pembicaraan Orang Ya Kadang-kadang Maunya itu Kita Gatal Ya Lisan kita itu Kita Gatal Maunya kita Nyelak Gitu Atau Memotong Pembicaraan Orang Oleh karena itu Sekali lagi Tidak mudah Kita Menjadi Pendengar Yang baik Karena Prasarat yang pertama Adalah Kita memiliki Kesabaran Sabar Mendengarkan Pembicaraan Orang Dan Kesabaran ini Luar biasa Menjadi Kunci Sukses Menjadi Pembicaraan Yang baik Yang kedua Misalnya Sabar Menahan Godaan Untuk Tadi Melakukan Aktivitas Aktivitas Lain Misalnya Ada orang Yang berbicara Kita pegang HP Itu Menunjukkan Bahwa kita Tidak Menghargai Menghargai Pembicara Nah Prasarat Prasarat Inilah Yang harus Dimiliki Oleh seseorang Sehingga Kita Mengatakan Bahwa Menjadi Pendengar Yang Baik Itu Sama Sulitnya Dengan Menjadi Pembicara Yang Baik Walaupun Kompetensinya Berbeda Begitu Masya Allah Berarti Sabar Dulu Sabar Ketika Ada orang Lagi ngobrol Sama kita Kita sabar Dulu Dengerin Dulu Dengerin Dulu Menasal Potong Masya Allah Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Sebenarnya Apa sih Alasan Kebanyakan Orang Itu Menganggap Inting Keterampilan Mendengar Itu Ya Pemirsa Buda PTP Yang Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Keterampilan Berbahasa Yang Dianugerahkan Allah Kepada Kita Itu Ada Empat Pertama Keterampilan Mendengarkan Ini Disebut Keterampilan Keterampilan Reseptif Reseptif Itu Menerima Yang Kedua Ada Keterampilan Berbicara Kalau Keterampilan Berbicara Ini Termasuk Keterampilan Aktif Kalau Reseptif Itu Hanya Menerima Menyimpan Informasi Mengolah Informasi Kalau Berbicara Itu Aktif Jadi Kita Menyampaikan Sesuatu Kepada Orang Lain Kemudian Ada Keterampilan Yang Ketiga Yaitu Keterampilan Menulis Keterampilan Menulis Itu Merupakan Aplikasi Kumpulan Dari Kemampuan Mendengar Kemampuan Berbicara Kemudian Yang Ketiga Itu Keterampilan Menulis Keterampilan Menulis Ini Merupakan Salah Satu Dari Empat Keterampilan Berbahasa Yang Harus Dikuasai Oleh Kita Dengan Baik Karena Tanpa Memiliki Empat Keterampilan Berbahasa Itu Maka Orang Tidak Bisa Berupaya Secara Optimal Memanfaatkan Keterampilan Keterampilan Tadi Nah Kalau Kita Mengkaji Pengalaman Kita Sehari Hari Mengapa Kecenderungan Sekali Lagi Orang Menganggap Enteng Keterampilan Mendengar Ini Karena Sekali Lagi Keterampilan Ini Sesuatu Yang Setiap Hari Dilaksanakan Karena Setiap Hari Dilaksanakan Setiap Hari Digunakan Maka Orang Cenderung Lah Untuk Apa Kita Mengkaji Sesuatu Yang Sudah Lumrah Lah Setiap Hari Saya Menggunakan Pendengaran Kecuali Mungkin Bagi Orang Orang Yang Bermas Alah Terhadap Pendengarannya Yang Perlu Misalkan Perawatan Khususus Atau Menggunakan Alat-alat Khusus Oleh Karena Itu Paradigma Ini Harus Kita Bongkar Paradigma Yang Menganggap Bahwa Mendengar Atau Keterampilan Mendengar Itu Sesuatu Yang Dianggap Enteng Kita Bongkar Hari Ini Dan Kita Menganggap Bahwa Keterampilan Ini Sama Susahnya Bila Sungguh-sungguh Kita Pelajari Sama Susahnya Dengan Keterampilan Berbicara Oleh Karena Itu Adanya Anggapan Bahwa Keterampilan Mendengar Ini Menjadi Begitu Enteng Karena Persepsi Atau Paradigma Yang Keliru Mengenai Keterampilan Ini Persepsi Yang Keliru Itu Adalah Menganggap Bahwa Mendengarkan Itu Sesuatu Yang Mudah Mendengarkan Itu Sesuatu Yang Gampang Dan Tidak Perlu Ada Trik Khusus Padahal Secara Teori Ada Ilmu-ilmu Yang Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Menjadi Pendengar Yang Baik Sebagaimana Saya Sampaikan Tadi Tidak Mungkin Seseorang Menjadi Pembicara Yang Baik Orator Yang Ulung Kecuali Dia Menjadi Pendengar Yang Baik Dulu Begitu Dan Berarti Untuk Menjadi Pendengar Yang Baik Itu Enggak Serta Merta Langsung Blek Nah Iya Belajar Dulu Baru Bisa Menjadi Pendengar Yang Baik Iya Betul Seperti Kemudian Ustaz Sebenarnya Lebih Dulu Mana Fungsi Antara Pendengaran Dengan Penglihatan Lebih Dulu Mana Pendengar Dulu Atau Melihat Dulu Oh Pemirsa Pemirsa Pudha Ptp Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kalau kita Merujuk Kepada Beberapa Referensi Misalnya Hadis Ini Ada Hadis Yang Disampaikan Rasulullah Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Ketika Hussein bin Ali bin Abi Talib Lahir Maka beliau Mengazankan Cucunya itu Ketika lahir Mengazankan Di kuping sebelah kanan Itu menggambarkan bahwa Kalau kita gali lebih dalam lagi Bahwa Fungsi Pertama Yang Berfungsi Pada Manusia Itu bukan Fungsi Penglihatan Dulu Tapi Fungsi Pendengaran Kita Bisa Mengambil Itibarnya Dari apa Yang dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Ketika Cucunya Lahir Maka Rasulullah Mengazankan Tidak Yang lain Tapi Mengazankan Dulu Dari Hadis Tersebut Kita bisa Mengambil Beberapa Itibar Atau Gambaran Bahwa Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Pertama Atau Lebih Awal Memberikan Kemampuan Kepada Manusia Itu adalah Kemampuan Mendengar Kemampuan Mendengar Itu Lebih Dulu Daripada Kemampuan Melihat Atau Kemampuan Yang lain Karena Bagi seorang Bayi Bisa kita Bereksperimen Kalau misalnya Seorang bayi Yang baru Dilahirkan Kemudian Sudah selesai Diazankan Kemudian Ketika dia Misalnya Mendengar Suara Yang Ribut Atau Mendengar Sesuatu Yang Membuat Kondisi Batinnya Tergugah Itu Akan Menangis Kalau Ada Suara Suara Yang Tidak Bersahabat Dekat Anak Atau Bayi Itu Tetapi Kalau Misalnya Kita Mau Buat Eksperimen Anak Yang Baru Lahir Itu Misalnya Tangan Kita Didekatkan Kemukanya Kemudian Kita Melakukan Satu Gerakan Gerakan Yang Seperti Ini Misalnya Anak Itu Tidak Memberikan Respon Apa Apa Ini Menunjukkan Bahwa Sekali Lagi Allah Subhanahuwata'ala Lebih Dulu Memberikan Fungsi Pendengaran Daripada Fungsi Penglihatan Bahkan Ada Satu Penelitian Yang Pernah Saya Baca Satu Penelitian Yang Pernah Saya Baca Bahwa Pada Usia Lima Bulan Allah Itu Sudah Memberikan Fungsi Yang Maksimal Kepada Pendengaran Seorang Bayi Pada Usia Lima Bulan Di Dalam Kandungan Bukan Fungsi Yang Lain Bukan Fungsi Melihat Tapi Fungsi Pendengaran Itu Pada Usia Lima Bulan Bayi Di Dalam Kandungan Itu Hasil Penelitian Yang Pernah Saya Baca Menunjukkan Bahwa Allah Subhanahuwata'ala Lebih Dulu Memberikan Keterampilan 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 Fungsi Pendengaran Itu Lebih Awal Dibanding Dengan Fungsi Penglihatan Dan Itu Sangat Dominan Karena Kita Mengetahui Bahwa Orang Yang Tidak Mendengar Itu Akan Menjadi Orang Yang Tidak Bisa Bicara Makanya Ada Definisi Atau Satu Kajian Khusus Bahwa Orang Yang Tidak Bisa Mendengar Atau Tuli Itu Pasti Otomatis Dia Akan Tidak Bisa Bicara Atau Gagu Itu Hubungannya Seperti Itu Jadi Orang Kenapa Bisa Bicara Berbicara Karena Dia Mendengar Dan Sifat Yang Mendengar Itu Reseptif Lalu Misalnya Diolah Di Dalam Pikiran Dan Kita Akan Meniru Apa Yang Kita Dengar Jadi Apa Yang Kita Ucapkan Hari Ini Merupakan Proses Selama Dari Proses Kita Mendengar Dulu Dari Proses Mendengar Itulah Maka Kita Bisa Berbicara Makanya Bisa Dipastikan Orang Yang Tidak Bisa Mendengar Pasti Otomatis Dia Tidak Bisa Berbicara Jadi Lebih Dulu Mendengar Daripada Berbicara Begitu Umur 5 bulan Aja Udah Bisa Dengar Berarti Itu Kududikasi Apa Namanya Suara Suara Yang Baik Kayak Merotel Betul Seperti Itu Bahkan Ada Kajian Bahkan Ada Kajian Bahwa Karena Diakini Hasil Penelitian Itu Mengatakan Bahwa Di Usia 5 Bulan Anak Itu Keterampilan Mendengarnya Sudah Baik Maka Alangkah Hebatnya Seorang Ibu Itu Ketika Sedang Mengandung Banyak Membaca Al-Quran Karena Dengan Begitu Maka Panca Indranya Itu Semakin Optimal Untuk Mendengar Ayat-ayat Dan Firman-firman Allah Jadi Bukan Mendengarkan Yang Lain Misalnya Mohon Maaf Sekarang Ada Trend Baru Mungkin Pemirsa Sudah Tahu Ada Gaya Baru Yang Sesungguhnya Itu Sesuai Sari Itu Bagi Mereka Yang Mengandung Klasik Kayak Musik Bithopon Dan Sebagainya Menurut Kita Yang Beragama Islam Seorang Muslim Yang Baik Maka Ketika Pada Usia Lima Bulan Anak Di Dalam Kandungan Maka Sungguh Sangat Dianjurkan Untuk Seorang Ibu Melantunkan Ayat-ayat Suci Al-Quran Supaya Proses Pendengarannya Semakin Baik Begitu Dirangsangnya Itu Dan Lewat Bacaan Al-Quran Dan Kayak Gitu Supaya Jadi Familiar Ketika Bayu Lahir Denger Al-Quran Ya Betul Pasti Seperti Itu Jadi Itu Sesuatu Yang Baik Dan Perlu Dijalankan Terus Menerus Masya Allah Kemudian Tentang Dahsyatnya Pendengaran Nah Apa Kedahsyatan Dari Pendengaran Bila Dikaji Dari Cerita Nah Ini Dia Ini Yang Jarang Kita Pahami Bersama Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Kalau Menginginkan Seseorang Itu Tidak Ada Aktifitas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Biasanya Menutup Pendengaran Tidak Menutup Penglihatan Nah Kita Bisa Mengambil Penjelasan Ini Dari Surat Al-Kahfi Ayat 11 Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Quran Surat Al-Kahfi Ayat 11 Auzubillahimina Sayyitani Rajim Padarabna Ala Adanihim Fil Kahfi Sinina Adada Maka Kami Tutup Telinga Telinga Mereka Maksudnya Ashabul Kahfi Selama Bertahun Tahun Quran Surat Al-Kahfi Ayat 11 Jadi Kalau Kita Mencermati Firman Allah Quran Surat Al-Kahfi Ayat 11 Bahwa Seseorang Itu Ketika Tidur Itu Semua Organnya Itu Istirahat Kecuali Organ Pendengaran Kalau Tidak Percaya Bisa Kita Simulasi Kalau Misalnya Kita Tidur Lalu Kita Siapkan Jam Waker Misalnya Disamping Misalnya Pukul 3 Dini Hari Karena Kita Akan Tahajud Lalu Si Beker Itu Kemudian Berbunyi Maka Kita Serta Merta Akan Bangun Itu Menunjukkan Bahwa Allah Menghidupkan Ya Panca Indra Pendengaran Walaupun Dalam Posisi Kita Tidur Sedangkan Panca Indra Yang Lain Itu Tidak Berfungsi Misalnya Penglihatan Tidak Ada Misalnya Orang Yang Tidur Melek Begini Tidak Ada Artinya Semua Fungsi Organ Itu Ketika Tidur Oleh Allah Subhanahu Watt Itu Diistirahatkan Kecuali Organ Pendengaran Ya Hanya Organ Pendengaran Saja Yang Yang Dibuka Karena Terbukti Bahwa Berapa Lama Pun Kita Tidur Atau Seberapa Cepat Kita Bangun Itu Sangat Terpengaruh Oleh Kondisi Dilingkungan Kalau Dilingkungannya Itu Kita Sudah Menandai Jam Sekian Kita Bangun Lalu Misalnya Ada Beker Berbunyi Maka Otomatis Kita Akan Bangun Ini Menunjukkan Atau Indikator Indikator Menunjukkan Bahwa Pendengaran Itu Selama Kita Tidur Tidak Dimatikan Oleh Allah Sedangkan Organ Yang Lain Dimatikan Oleh Karena Itu Kalau Kita Merujuk Kepada Quran Surat Al-Kahfi Ayat 11 Maka Kami Tutup Telinga Telinga Mereka Maksudnya Ashab Al-Kahfi Selama Bertahun Tahun Menurut Catatan Sejarah Ada Yang Menulis Bahwa Ashab Al-Kahfi Itu Selama 309 Tahun Tidur Ya 309 Tahun Bukan Dua Hari Tiga Hari 309 Tahun Ini Mengapa Terjadi Kalau Kita Mengkaji Lebih Dalam Ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menutup Telinga Telinga Mereka Jadi Mereka Tidak Mendengar Apapun Ya Sehingga Mereka Merasakan Bahwa Tidurnya Itu Sangat Sebentar Padahal 309 Tahun Nah Ini Menunjukkan Kepada Kita Dahsyat Sekali Dahsyat Luar Biasa Pendengaran Ini Dan Kedahsyatannya Itu Akan Kita Pahami Bersama Kalau Kita Membaca Ashhab Al-Kahfi Ini Seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Waktu Itu Tidak Menutup Kupinya Mereka Sudah Pada Bangun Tetapi Allah Subhanahu Pendengaran Pendengaran Sangat Dahsyat Kenapa Sangat Dahsyat Karena Sekali Lagi Orang Bisa Mengabaikan Panca Indra Penglihatan Tetapi Tidak Bisa Mengabaikan Panca Indra Pendengaran Contohnya Seperti Ini Misalnya Dianpa Dalam Suatu Pertemuan Ada Sepuluh Orang Yang Bicara Bisa Tidak Dianpa Menutup Misalnya Hanya Dua Orang Yang Terdengar Sedangkan Yang Delapan Orang Tidak Terdengar Tidak Bisa Coba Bandingkan Dengan Simulasi Begini Dianpa Melihat Ini Ada Sepuluh Orang Tapi Dianpa Maunya Ingin Melihat Kepada Dua Orang Bisa Tidak Bisa Jadi Sangat Dasat Penglihatan Itu Dibandingkan Dengan Pendengaran Kalau Penglihatan Itu Bisa Kita Fokus Saya Ingin Melihat Ke Si A Dan Si B Saja Bisa Dipokuskan Yang Delapan Tidak Usah Dilihat Tapi Kalau Pendengaran Tidak Bisa Ketika Kita Berhadapan Dengan Sepuluh Orang Lalu Sepuluh Orang Yang Ini Berbicara Dan Masing Masing Itu Berbicara Lalu Kebetulan Kita Menjadi Pendengar Kita Tidak Bisa Misalnya Menentukan Saya Ingin Mendengar Si A Dan Si B Saja Sedangkan Dari Si C Sampai Dengan Si H Itu Saya Tidak Mau Jadi Keterampilan Mendengar Ini Atau Panca Indra Mendengar Ini Tidak Bisa Ditutupi Beda Dengan Tadi Kalau Melihat Kita Bisa Fokus Sesuai Dengan Keinginan Kita Tapi Kalau Yang Namanya Mendengar Itulah Kedahsyatannya Kita Tidak Bisa Tadi Menyetop Ketika Ada Orang Yang Berbicara Misalnya Kita Lagi Duduk Dengan Beberapa Orang Kita Tidak Bisa Menyetop Kita Orang Saja Yang Sisanya Kita Tidak Mendengar Tidak Bisa Itulah Kedahsyatan Dari Keterampilan Mendengar Masya Allah Berarti Tadi Allah Tutup Telinga Ashab Al-Kahfi 309 Tahun 309 Tahun Masya Allah Kalau Sekarang Paling Orang Tidur Paling Berapa Paling Juga 8 Jum 8 Jum Juga Terlalu Banyak Kalau Ada 5 Hari Paling Koma Koma Betul Masya Allah Sahabat Pula PTV Kemudian Set Yang terakhir Mungkin Pertanyaan Terakhir Apa Sih Kiat Yang Bijak Menjadi Pendengar Yang Baik Pemirsa Sahabat Pula PTV Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Mengkaji Penjelasan Dari Awal Diskusi Kita Hari Ini Betapa Dahsyatnya Pancak Indra Pendengaran Ini Kedahsyatan Ini Sekali Lagi Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Memberikan Satu Bimbingan Kepada Kita Lewat Quran Surat Al-Isra Tadi Ayat 36 Bahwa Berhati-hatilah Kita Menggunakan Pendengaran Sesungguhnya Pendengaran Yang pertama Pendengaran Yang kedua Penglihatan Dan Hati Semuanya Itu Akan Diminta Pertanggungjawabannya Artinya Disini Menunjukkan Bahwa Allah Memberitahukan Kepada Kita Berhati-hatilah Terhadap Pancak Indra Pendengaran Ini Karena Begitu Dahsyatnya Pancak Indra Pendengaran Ini Kita Tidak Bisa Menutup Pancak Indra Ini Jadi Setiap Saat Kita Bisa Mendengar Sesuatu Yang Baik Atau Mungkin Kita Juga Setiap Hari Bisa Mendengar Hal-hal Yang Buruk Dan Kita Meyakini Bahwa Ketika Kita Mendengar Hal-hal Yang Buruk Sebagaimana Pembahasan Satu Pekan Yang Lalu Maka Ada Satu Hormon Di Dalam Otak Kita Dimana Hormon Ini Akan Berkembang Kalau Kita Mendengarkan Yang Buruk Hormon Ini Akan Berkembang Dan Hormon Ini Akan Mengajak Kita Untuk Tidak Berpikir Rasional Alias Berpikir Emosional Nah Hormon Inilah Yang Ada Di Otak Kita Kalau Kita Mendengar Sesuatu Yang Buruk Sebaliknya Kalau Kita Mendengar Sesuatu Yang Baik Ada Hormon Juga Yang Hormon Ini Memberikan Rangsangan Kepada Kita Untuk Berpikir Rasional Atau Berpikir Yang Logis Dan Sistematis Sehingga Sekali Lagi Kalau Orang Senantiasa Mendengar H-H Yang Buruk Maka Lama Kelamaan Pikirannya Menjadi Buruk Oleh Karena Itu Dahsyat Sekali Jadi Sekali Lagi Sangat Dahsyat Panca Indra Pendengaran Ini Karena Sekali Lagi Dari Pendengaran Inilah Maka Seseorang Akan Terbentuk Pemikirannya Dari Pemikirannya Akan Keluar Perkataannya Jadi Sekali Lagi Kita Harus Dengan Cerdas Menjadi Pendengar Yang Baik Menjadi Pendengar Yang Baik Itu Yang Pertama Adalah Siapkan Diri Kita Agar Menjadi Pendengar Yang Baik Itu Menjadi Pendengar Yang Hebat Itu Menjadi Pendengar Yang Excellent Yang Luar Biasa Yang Pertama Adalah Siapkan Diri Kita Untuk Mendengar Orang Lain Jadi Pertama Kita Siapkan Dulu Bahwa Kita Siap Mendengar Perkataan Orang Lain Kalau Kita Tidak Siap Kita Tidak Akan Menjadi Pendengar Yang Baik Maksud Siap Itu Bagaimana Kalau Kita Melihat Contoh Bagaimana Para Sahabat Menjadi Pendengar Yang Baik Ketika Rasulullah Sallallahu Walaikum Menyampaikan Hadisnya Menyampaikan Sabdanya Kita Kita Akan Melihat Bagaimana Misalnya Satu Contoh Disini Ada Hadis Yang Disampaikan Oleh Atur Mudi Hadisnya Bahwa Pada Suatu Hari Abu Zarr Rada Rasulullah Masuk Masuk Masjid Jadi Abu Zarr Masuk Ke Dalam Masjid Menemui Rasulullah Sallallahu Sallam Kebetulan Waktu itu Rasulullah Sedang duduk Sendirian Di Masjid Lalu Abu Zarr Masuk Masjid Apa Yang Dilakukan Oleh Abu Zarr Ini Harus Kita Cermati Abu Zarr Itu Lalu Duduk Dekat Rasul Pertama Dia duduk Dulu Lalu Duduknya Itu Mendekati Rasul Dan Duduk Di Sampingnya Bukan Di Depannya Tapi Beliau Abu Zarr Itu Duduk Mendekati Rasul Tetapi Di Sampingnya Kayak Saya Dengan Dengan Apa Dengan De Anfal Jadi Duduk Dekat Lalu Duduknya Itu Bukan Di Depannya Tetapi Di Sampingnya Jadi Secara Teori Kita Bisa Mengambil Manfaat Dari Apa Yang Disampaikan Dalam Hadis Ini Bahwa Ketika Kita Ingin Menjadi Pembicara Sorry Ingin Menjadi Pendengar Yang Baik Maka Langkah Pertama Kita Harus Siap Menjadi Pendengar Kita Sudah Menyiapkan Diri Bahwa Saya Ingin Menjadi Pendengar Yang Baik Oleh Karena Itu Kita Siapkan Mentaliti Kita Lalu Duduk Dekat Dengan Orang Yang Akan Kita Hubungi Yang Akan Kita Datangi Kalau Disini Abu Zarr Rada Itu Duduk Di Samping Rasul Dan Tidak Berjauhan Berdekatan Jadi Yang Pertama Siapkan Mental kita Siapkan Mental kita Untuk Menjadi Pendengar Yang Baik Mental Dulu Ya Kadang-kadang Mental yang Tidak Kuat Wah Ini Akan Jadi Masalah Ya Siapkan Kita Menjadi Pendengar Yang Baik Duduk Berdekatan Yang Kedua Buatlah Hubungan Yang Mengenakan Antara Si Pembicara Dengan Si Pendengar Kalau Bisa Buat Sebuah Kontak Mata Kalau Saya Misalnya Dengan De Anpa Ada Kontak Mata Masa Saya Bicara Tidak Ada Kontak Mata Kalau Saya Berbicara Dengan Anpa De Anpa Berarti Akan Mendengar Apa Yang Saya Sampaikan Karena Terjadinya Hubungan Yang Baik Ada Kontak Mata Seperti Saya Dengan Pemirsa Ada Kontak Mata Berarti Pemirsa Menjadi Penyimak Atau Pendengar Yang Baik Karena Antara Saya Dengan Pemirsa Terjadi Kontak Mata Jadi Seperti Itu Yang Kedua Jadi Munculkan Hubungan Yang Harmonis Lewat Adanya Kontak Mata Dari Kontak Mata Ini Akan Menumbuhkan Tadi Saling Tumbuh Kepercayaan Yang Ketiga Ketika Ketika Ada Orang Yang Berbicara Kepada Kita Kita Sebagai Pendengar Maka Kita Berikan Respon Positif Respon Positif Misalnya Begini Dengan Anggukan Kalau Tidak Anggukan Kita Mengatakan Komentar Singkat Masya Allah Sukron Alhamdulillah Informasi Yang Antum Berikan Kepada Saya Sangat Bermanfaat Itu Langkah Ketiga Berikan Semacam Respon Yang Positif Responnya Tidak Harus Dengan Kata Kata Tapi Responnya Bisa Berbentuk Fisik Kegiatan Fisik Misalnya Dengan Anggukan Itu Penting Masa Kita Berbicara Beberapa Jam Orang Itu Tidak Ada Mengangguk Tidak Ada Diam Aja Mematung Begitu Berarti Bukan Pendengar Yang Baik Atau Kita Responnya Dengan Ucapan Misalnya Masya Allah Atau Alhamdulillah Atau Apa Sesuai Dengan Apa Yang Dibicarakan Itu Yang Ketiga Berikan Respon Yang Sesuai Bisa Fisik Bisa Non Fisik Kemudian Yang Ketiga Itu Yang Ketiga Yang Keempat Tumbuhkan Kepedulian Positif Ya Kepedulian Positif Itu Begitu Jadi Kita Seolah Larut Di Dalam Pembicaraannya Kita Ikut Berempati Atau Bersimpati Terhadap Apa Yang Dibicarakan Kita Larut Di Dalamnya Jangan Sampai Apa Yang Dibicarakan Teman Kita Misalnya Sedih Kita Malah Tertawa Tertawa Benar Gak Itu Bukan Pendengar Yang Baik Jadi Larut Kita Di Dalamnya Itu Dengan Yang Disebut Dengan Kepedulian Positif Jadi Kita Ikut Merasakan Apa Yang Dibicarakan Oleh Teman Kita Kita Ikut Bersimpati Berempati Terhadap Apa Yang Menjadi Topik Pembicaraan Jangan Sampai Terjadi Teman Kita Misalnya Sedih Kita Malah Cengengesan Nah Ini Yang Menjadi Penyebab Kenapa Kita 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 Tidak Menjadi Pendengar Yang Baik Karena Kita Tidak Tau Kiat Yang Terbaik Jadi Salah Satunya Adab 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 Kita Ikut Mengikuti Atau Merasa Berempati Bersimpati Terhadap Apa Yang Dirasakan Oleh Lawan Bicara Kita Kalau Kita Bisa Seperti itu Berarti Kita Menjadi Pendengar Yang Baik Dan Yang Terakhir Ini Penyakit Jangan Pernah Memotong Pembicaraan Orang Lain Sekali Lagi Ini Kata Kunci Yang Terakhir Dalam Kiat Kita Menjadi Pendengar Yang Baik Berhati Hatilah Ketika Kita Memotong Pembicaraan Orang Lain Jadi Biarkan Teman Kita Yang Bicara Itu Selesaikan Dulu Bicaranya Baru Kalau Ada Waktu Kita Berbicara Sesuai Dengan Waktunya Jangan Lantas Kita Potong Ya Walaupun Kita Tidak Berkena Dengan Ucapan Itu Kita Nunggu Momen Yang Tepat Jadi Kata Kunci Yang Kelima Yang Terpenting Adalah Jangan Pernah Memotong Pembicaraan Teman Kita Yang Sedang Asik Bicara Itulah Lima Kiat Agar Kita Menjadi Pendengar Yang Baik Ya Itu Masya Allah Barok Allah Fik Ustaz Atas Jawaban Jawaban Dari Ustaz Yang Masya Allah Kemudian Ustaz Bisa Diminum Dulu Kopinya Syukuran Aduh Semoga Pemirsa Sahabat Pula PTV Yang Berbahagia Ya Tadi Kita Sudah Simak Jawaban Jawaban Dari Alustaz Ustaz Mengenai Gimana Sih Atau Kiat Cara Menjadi Pendengar Yang Baik Baik Dengan Ini Pemirsa Sahabat Pula PTV Ya Mengakhiri Jumpa Kita Pada Kesempatan Kali Ini Tapi Sebelum Kita Tutup Ya Langkah Lebih Baiknya Kita Simak Kesimpulan Dari Alustaz Ustaz Rastandi Kepada Beliau Falyata Faddal Silahkan Syukuran Pemirsa Sahabat Pudapi TV Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Keterampilan Mendengarkan Merupakan Keterampilan Yang Dianugerahkan Allah Kepada Kita Dan Pada Akhirnya Nanti Kemampuan Mendengar Kita Akan Dipertanggungjawabkan Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Atas Dasar Itu Maka Menjadi Pendengar Yang Baik Sama Susahnya Dengan Menjadi Pembicara Yang Baik Tidak Mungkin Seseorang Menjadi Pembicara Yang Baik Kecuali Dia Menjadi Pendengar Yang Baik Atas Dasar Itu Mengacu Kepada Apa Yang Disampaikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Quran Surat Al-Isra Ayat 36 Maka Pendengaran Selalu Harus Kita Jaga Karena Sesungguhnya Keterampilan Mendengar Merupakan Sumber Dari Keberhasilan Dan Kesuksesan Seseorang Bila Bila Seseorang Menjadi Pendengar Yang Baik Maka Dia Akan Sukses Menjadi Pembicara Yang Baik Sebaliknya Tidak Mungkin Menjadi Pembicara Yang Baik Kalau Dia Tidak Menjadi Pendengar Yang Baik Ada Lima Hal Yang Harus Kita Perhatikan Di Dalam Menyikapi Menjadi Seorang Pendengar Yang Baik Yang Pertama Adalah Siap Batini Kita Siap Untuk Mendengar Pembicara Orang Lain Yang Kedua Buat Kontak Mata Dan Situasi Yang Menarik Antara Pembicara Dengan Pendengar Yang Ketiga Berikan Respon Positif Baik Dalam Bentuk Perkataan Maupun Dalam Bentuk Fisik Seperti Anggukan Kemudian Yang Keempat Berikan Respon Positif Yaitu Kita Larut Kita Ikut Di Dalam Nuansa Atau Di Dalam Situasi Yang Ada Di Dalam Pembicaraan Simpati Dan Empati Dan Yang Kelima Hindarkan Memotong Pembicaraan Orang Lain Itulah Kiat Menjadi Pendengar Yang Baik Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memudahkan Segala Urusan Kita Sehingga Kita Terlindung Di Yaumil Akhir Nanti Terhadap Dosa-dosa Dari Pendengaran Kita Syukuran Baik Barakallahu Fik Atas Kesimpulannya Dan Masya Allah Tadi Al-Usat U Setelah Menyampaikan Kepada Kita Gimana Caranya Untuk Menjadi Pendengar Yang Baik Mudah-mudahan Apa yang Beliau Sampaikan Tadi Dapat Menjadikan Kita Lebih Baik Lagi Dalam Hal Mendengarkan Nasihat-Nasihat Dari Orang Lain Dan Mudah-mudahan Apa yang Beliau Sampaikan Menjadi Bahan Penambah Berat Keimanan Dan Ketakwaan Kita Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Pemirsa Sahabat Pula PTV Yang Berbahagia Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Ad-dinun Nasihat Agama Itu adalah Nasihat Maka Kata Para Sahabat Untuk Siapa Wahai Rasulullah Sallallahu Kata Rasulullah Untuk Ya Kata Ad-dinun Nasihat Ya Kata Rasul Untuk Allah Untuk Rasulnya Lillahi Wali Rasulihi Wali A'immat Muslimin Wa'ammatihim Yaitu Untuk Allah Dan Rasulnya Dan Untuk Umat Umatnya Dan Untuk Orang-orang Umum Masya Allah Bagaimana Cara Kita Menerima Nasihat Adalah Dengan Cara Menjadi Pendengar Atau Penyimak Yang Baik Tentunya Baik Sahabat Polda PTV Yang Berbahagia Langsung Saja Kita Tutup Talkshow Pendidikan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Dengan Doa Ke Farah Til Majlis Subhanak Allahumma Bi Hamdika Ashadu Allah Ilaha Ila Anta Astagfir Kau Atubu Ilaika Saya Anfal Fami Mewakili Segenap Kru Yang Bertugas Izin Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi InsyaAllah